Intro Semua jerama Haikal Hasan dibatalkan Dan Haikal Hasan pun merasa kesal Dan meminta bantuan netizen Untuk memviralkan Hal tersebut, apakah untuk Didengar oleh Pak Jokowi? Ya kita seharusnya tidak seusun dululah Memang sekarang ini lagi pandemi Ya kemungkinan untuk Mengumpulkan orang banyak, ya kita Tahu sendirilah, pasti Akan dibubarkan oleh kepolisian Maka dari itu, kemungkinan Pihak aparat mengantisipasi Dan mencegah terjadinya Penularan virus ini Ya seharusnya Haikal Hasan positif thinking Haikal Hasan mengaku Semua acaranya dibatalkan Dan Haikal Hasan menyebut Ada intimidasi dan juga Mendapat tekanan kepada panitia Pelaksana, ya seharusnya kita sih Harus positif thinking dulu Ya siapa sih yang tidak kenal Babek Haikal atau Haikal Hasan? Ya dia itu sosok yang humoris Dan juga terkenal dengan ceramahnya Yang sangat enak didengar Ya anda tahu sendirilah Seperti ceramah Bertemu dengan Rasul Ya pasti Mengenakan pendengar Dari ceramah Babek Haikal Dan Haikal pun menjelaskan Seharusnya ia dijadwalkan Mengisi acara ceramah Di beberapa lokasi di Rio Seperti Pekanbaru, Dumai, dan Rengat Tapi semuanya mendadak dipatalkan Dan menariknya pada Pengikut dari Babek Haikal di Twitter Menyebut bahwa Bukan hanya Haikal Hasan saja Yang mengalami pembatalan serupa Dan mendapatkan tekanan Seperti ini kalimatnya Maaf Be Hal ini terjadi Sama semua ulama Yang oposisi Teman-teman lain yang juga Sudah melakukan persiapan matang Akhirnya juga harus Membatalkan acara Karena berhadapan dengan aparat Padahal undangan sudah disebar Miris Be Tulis akun tersebut Ya menurut saya sih Aparat melakukan Tindakan pencegahan lah Menjegah dari penularan Virus Corona Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Plus bonus Tonton video terbaru Setiap harinya Jangan lupa ya Semua ceramahnya batal Haikal Hasan minta Bantuan Jokowi Ustadz Haikal Hasan Mengungkapkan kekesalannya Lantaran semua acara ceramahnya Di Pekanbaru Riau mendadak dibatalkan Kesalan ini Ia ungkapkan Lewat akun Twitternya Haikal Hasan Menurut Haikal Semua ceramahnya batal Karena dicekal Panitia pelaksana Juga diduga Mendapatkan tekanan Dan intimidasi Acara saya di Pekanbaru Riau Semuanya di cancel Semua Berkata sama Ditekan Mungkin diduga Di intimidasi Kata Haikal Hasan Dikutip selesai 16 Februari 2021 Lebih lanjut Penceramah yang akrab Disapa Bape Haikal itu Meminta bantuan Para netizen Untuk memviralkan Pembatalan acaranya Di Pekanbaru Riau itu Viralkan Sampai terbongkar Siapa yang mencekal ya Kata Bape Haikal Haikal menjelaskan Seharusnya Ia dijadwalkan Mengisi ceramah Di beberapa lokasi Di Riau Seperti Pekanbaru Dumai Dan Rengat Tapi semuanya Mendadak dibatalkan Menariknya Salah satu akun Pengikut Bape Haikal Andy Yo Mengatakan bahwa Bukan hanya Haikal Hasan Yang mengalami Pembatalan acara Dan mendapatkan tekanan Maaf Hal ini juga terjadi Amat semua ulama Yang oposisi Teman-teman lain Yang juga sudah Melakukan persiapan matang Akhirnya juga harus Membatalkan acara Karena berhadapan Dengan aparat Padahal undangan Sudah disebar Miris B Tulisnya Diketahui sebelumnya Nama Sekretaris Jenderal Hati Prisik Sihab Senter Haikal Hasan Sedang rame Di perbincangan Masyarakat saat ini Penyebabnya Ia disebut sebagai Penyebab munculnya Tagar boykot CNA Di media sosial Hingga dilaporkan Ke polisi Karena Mengaku bertemu Rasulullah Berikut ini Merupakan 5 fakta Dari viralnya Sosok Haikal Hasan Beserta kasus Yang menjeratnya Mengaku bertemu Nabi Muhammad Di mimpi Saat mengiringi Pemakaman 6 Anggota FPI Yang tewas ditembak polisi Di Megamendung Jawa Barat Pada 9 Desember 2020 Haikal Hasan Mengaku Pernah bermimpi Bertemu dengan Rasul Mimpi itu Diawali Haikal Hasan Saat kehilangan Dua anaknya Haikal yang saat itu Mengaku bersedih Melihat Rasulullah Memegang tangan Kedua anaknya Yakni Umar Dan Salma Menurut dia Nabi Muhammad Meminta Haikal Tidak perlu khawatir Lagi dengan anaknya Haikal kemudian Mengatakan Para laskar yang tewas Juga sedang bersama Rasulullah Kalau kita sedih Bukan sedihin mereka Ya Bu Ya Pak Saudara semua Karena kita Ngiri sama mereka Karena mereka Sudah bersama Rasulullah Dengan kematian Yang Gusnu Koptiman Kata Haikal Untuk keluarga Laskar FPI Mimpi berujung Laporan polisi Tak lama setelah Video pengakuan itu Viral Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam Huzin siap Melaporkan Haikal Kepulda Metro Jaya Pada selasa 15 Desember 2020 Huzin menuding Ada tindak kriminal Dalam pengakuan Haikal itu Huzin mengatakan Cerita tentang Mimpi bertemu Tidak tepat disampaikan Di pembentukan Pemakaman Laskar FPI Pengawal Pemimpin FPI Risik Sihab Demi kepentingan politik Kepentingan kelompoknya Lalu beralasan Mimpi didatangi Rasulullah Kalau Untuk sesuatu Yang positif Mending Tapi Kalau motifnya Untuk melawan negara Misalnya Memanfaatkan isu tadi Bahaya Kata dia Selain Haikal Terlapor lain Dalam kasus ini Adalah pemilik Akun Twitter Wati Sumarsono Laporan terdaftar Dengan nomor TBL 7433 12 JAN 25 2020 SPKT PMJ Alasan Haikal Jelaskan mimpinya itu Anggota tim hukum Risik Sihab Center Kamil Pasha Menilai laporan polisi Terhadap Haikal Hasan Mengada-ngada Itu lawak-lawakan Saja Pengalaman spiritual Itu kan masing-masing orang Kata Kamil Saat dihubungi Tempo Pada Rabu 16 Desember 2020 Kamil mengatakan IRS Center Tidak akan terlalu Menangkapi laporan Terhadap Anggutannya itu Dia juga berharap Kepolisian memahami Mana laporan Yang bisa diproses Dan yang tidak perlu Dilindaklanjuti Polisi juga sudah Banyak kerjaan Hujar Kamil Boykot JNA Karena ucapan Selamat ulang tahun Haikal Nama JNA Menjadi trending Topik di Twitter Tapi hal ini Berisi soal Penolakan terhadap JNA Seperti misalnya Tagar JNA kadru Hingga Boykot JNA Hal itu Imbas dari akun Twitter JNA Yang menggunggah Video ucapan Selamat Hari jadi Dari Haikal Hasan Setelah diserang Warkanet Admin JNA Kemudian memutuskan Menghapus video Haikal itu Meski demikian Akun Twitter resmi Perusahaan menembutkan Tidak hanya menggunggah Ucapan selamat Dari Haikal Hasan saja Di dalamnya Bahkan termasuk Ucapan selamat Dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama Atau AHOK Pada pertengahan November lalu JNA bantah Terafiliasi Dengan PA212 Direktur utama PT TIKI Jalur Nugraha Eka Kuler JNA Mohamed Ferryadi Menegaskan Perusahaannya netral Dan tidak Berafiliasi Dengan organisasi Kelompok Atau individu Tertentu JNA juga Kata dia Tidak mau masuk Kedalam isu Berperusahaan JNA hanya ingin Berbisnis Membantu UKM Dan membantu masyarakat Untuk mendistribusikan Barang Ujar Ferryadi Ujar dia Di Jakarta Utara Rabu 16 Desember 2020 Dengan demikian Ia mengatakan Perseroan bisa Membantu Yatim Piatu Tunanetra Ibu Janda Pakir miskin Dan kaum duafa JNA dalam Berbisnis Perlu dicatat Hanya ingin Keberkahan Sementara VP Of Marketing PT JNA Erie Pulganadi Membantah isu Kepembelikan saham Jurubicara PA212 Haikal Hasan Perseroan Tidak pernah Ada kaitan Haikal Hasan Di dalam saham Pujar dia Haikal Hasan Saat ini Memenuhi Undangan Kualifikasi Di Bulda Metodicaya Perihal Laporan Mimpi Berkenuh Rasulullah Tersebut Haikal Hasan Datang Sekitar Pukul 10 Waktu Indonesia Bagian Barat Seorang diri Tanpa Ditemani Penacara Pelapor Haikal Hasan Huzin Siap Mengatakan Pernyataan Haikal Hasan Itu disampaikan Saat memberikan Ceramah Di pemakaman Rumah Laskar FBI Yang tewas Ditembak Polisi Di Megamendung Bogor Menurutnya Pernyataan Haikal Hasan Itu menyesatkan Ia menyesatkan Menyesatkan Orang Dengan Berita Bohong Itu Orang Akan Percaya Dengan Berita Seperti Itu Padahal Kan Harus Dibuktikan Bener Enggak Omongan Haikal Tuturnya Kepada Wartawan Selasak 15 Desember Laporan Huzin Siap Itu Terdaftar Dalam Laporan Bernomber LP 7433 12 YAN 25 Garim 2020 SPKT PM Tanggal 14 Desember Haikal Hasan Dilaporkan Atas tuduhan Tindak Bidana Ujaran Kemencian Melalui ITE Dan Penistaan Agama Serta Menyebarkan Berita Bohong Yang Dapat Menimbulkan Kekaduan Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang ITE Pernyataan Haikal Hasan Itu Diunggah Dalam Akun Twitter Front TV Video Itu Video Yang Diunggah Pada 9 Desember Itu Diberi Judul Sambutan Dan Doa IB HRS Babe Haikal Di Pemakaman Syuhada Haikal Hasan Hari ini Memenuhi Undangan Klarifikasi Di Polda Metro Jaya Perihal Pelaporan Miti Bertemu Rusul Tersebut Pelaporan Haikal Hasan Husin Siap Mengatakan Pernyataan Haikal Hasan Itu Disampaikan Saat Memberikan Ceramah Di Pemakaman 5 Laskar EPI Yang Tewas Ditembak Polisi Di Mega Mentung Bogor Ia Menyesatkan Menyesatkan Orang Dengan Berita Bohong Orang Akan Percaya Dengan Berita Tersebut Padahal Kan Harus Dibuktikan Bener Enggak Omongannya Haikal Tuturnya Kepada Wartawan Dibuktikan 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 Dibuktikan